Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian mengunjungi rumahnya Pak Joni sebagai kembala sidang di sini. Mari kita lihat rumahnya seperti apa. Pak Joni sebagai kembala sidang, beliau tinggal di sini, menginap di sini, hidup di sini 10 tahun. Dan saya mau lihat rumahnya seperti apa. Jadi ini rumah Bapak, Bapak dengan istri tinggal di sini ya. Jadi dapur, ruang tamu, ruang tidur, semua jadi satu. 10 tahun. Dan Bapak bertahan di sini. Pernah tidak terpikir mau berhenti melayani Tuhan? Karena hidup melayani Tuhan ternyata tidak mudah. Aku punya yang terjadi, tetap sepanjang. Pak, saya diberkati melihat keselian Bapak. Saya yakin jemaat sini diberkati. Punya amba Tuhan yang setia amba yang. Benar, Pak. Tidak mudah. Saya sendiri kalau suruh tinggal di sini mungkin saya tidak tahan, Pak. Tapi Bapak bertahan. Dengan rumah yang seperti ini. Saya tergerak untuk, saya pribadi tergerak untuk membangunkan pastori buat hamba Tuhan. Supaya tidur di tempat yang lebih layak. Tinggal di tempat yang lebih layak. Hanya hamba Tuhan yang bertahan. Saya tidak sampai hati. Benar, Pak. Benar. Kami jemaat pun kami tahu, Pak. Semuanya kami tahu. Hanya Tuhan sendiri yang memenuhi. Ibu Tuhan pendeta kami. Kami sebagi jemaat pun kami tidak sama, Pak. Kami juga berpikurangan. Tapi hamba Tuhan juga tahan sampai hari ini. Bapak, Ibu, Surat-Dara saya mengetuk pintu hati semua. Semua, Surat-Dara. Amen. Bapak, Surat-Dara. Mari kita tupang hamba Tuhan ini yang sudah setia bertahun-tahun tinggal di tempat seperti ini. Bapak, Surat-Dara. Bapak, Surat-Dara ada di depan jemaat ini memang ini, Pak. Kita ulurkan tangan membantu hamba Tuhan ini punya pastori yang lebih baik. Punya tempat tidur yang lebih baik. Punya rumah yang lebih baik. Sehingga mereka bisa sejahtera waktu melayani jemaat. Dan jemaat juga senang kalau gembala sidangnya bisa hidup sejahtera. Kita berdoa. Mari Ibu, Ibu, Pak. Saya berdoa buat Bapak dan Ibu gembala di sini dan disaksikan jemaat. Kita sama-sama beriman supaya ada waktunya mereka punya tempat yang lebih layak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan yang kemuliaan kami, Pak. Bisa berjumpa dengan hamba-Mu dan langsung menyaksikan bagaimana situasi pastori tempat hamba-Mu tinggal di sini melayani. Tuhan, aku berdoa agar kiranya Tuhan kau akan mengangkat semua beban hamba-Mu. Doa kami adalah ada pastori yang lebih layak, pastori yang lebih baik, sehingga hamba-Mu bisa tinggal di tempat yang lebih baik. Dan menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi jemaat dan bagi Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Oh Kudus. Bapak, Ibu, saya bicara begini bukan karena mereka yang meminta. Mereka tidak ngomong apa-apa. Mereka tidak menyinggung masalah pastori. Tapi saya melihat, saya melihat ini apa. Dan Pak Juni bilang ini pastori. Saya kaget. Saya pikir beliau punya pastori. Tidak seperti ini. Mohon maaf, mohon maaf. Ini seperti kandang ayam. Betul, Pak. Jadi saya mau berdoa agar-giranya dalam waktu cepat ada pastori untuk Gembala Cidani. Umurkan tangan-Mu. Mari berbagi kasih di bulan Natal ini. Lakukan sesuatu untuk memberkati hamba Tuhan. Amin. Jadi ini tempat tidur. Bapak nih? Iya. Tidur berapa orang di sini? Tidur. Anak tidur di tanah. Anak tidur di tanah. Anak tidur di tanah. Anak tidur di tanah. Jadi ini Bapak tidur di sini. Ini tempat tidurnya Pak Juni. Terus anak-anak tidur di tikar di bawah. Ada berapa anak? Tujuh. Tujuh anak? Iya. Tujuh anak tidur di bawah? Tidur di bawah, Pak. Hanya istri. Di tikar ini? Iya, Pak. Saya baru tahu nih. Ada yang masih tidur di tikar. Ini pakai ini. Iya, Pak. Pakai itu, Pak. Bertujuh. Iya, Pak. Lompong kepala yang di atas. Iya. Yang kepala yang kena di ini tikar. Sedangkan kakinya di tanah. Di tanah? Iya, Pak. Jadi ini Bapak kembala anak tujuh tidur di bawah. Badan kena tanah hanya kepala saja yang dapat tikar. Betul, Pak. Luar biasa. Luar biasa susahnya maksudnya. Betul, Pak. Kita berdoa supaya segera punya tempat yang lebih baik. Amin. Benar, Pak. Amin. Kalau ada bat tako. Terima kasih, Pak. Kalau ada bat tako sama semen siap bangun pastori juga? Iya. Siap. Siap, ya? Iya, Pak. Saya pikir itu penting sekali untuk kembala sidang di sini. Masa kasihan kembala sidang yang tidur di bubuk begini. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Satu, mulai, Pak. Jadi saya dengan Pak Joni, dengan istri dan tujuh anaknya yang hampir setiap tahun keluar satu ini. Ya, luar biasa. Ini ambat Tuhan yang cukup produktif. Cuman ya, saya sekali lagi seperti tadi katakan, saudara-saudara, mereka tinggal di rumah seperti ini. Betul. Dan itulah sebabnya kita berdoa. Satu, supaya punya rumah lebih baik. Dua, anak-anak juga sekolah, ya? Amin. Anak-anak sekolah lebih baik. Saya janji nanti hari Natal kalian dapat sepatu baru. Nah, nanti saya minta nomor sepatunya dikasih tau. Ya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Semua senyum. Selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.